Intro Seperti inilah video amatir yang direkam oleh salah seorang warga setempat saat terjadi pembakaran sepeda motor di Jalan Raya Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Video tersebut berdurasi sekitar 30 detik. Aksi nekat tersebut disebabkan karena pelaku tidak dapat memperlihatkan kelengkapan surat-surat kendaraannya saat terkena tilang oleh petugas kepolisian Satlantas Polsek Ciranjang. Pada saat kejadian tersebut, pengendara motor yang melaju dari arah Cianjur menuju Bandung tidak menggunakan helm saat mengendarai motornya. Dan kemudian petugas Satlantas Polsek Ciranjang menghentikan kendaraan tersebut. Tidak terima di tilang lalu, pelaku membakar motornya sendiri di hadapan petugas kepolisian Polsek Ciranjang. Ke Polsek Ciranjang Kompol Kuslin mengatakan, motor milik pelaku tidak dilengkapi surat-surat kendaraan alias bodong, dan pada saat diminta keterangan pelaku mengaku motor miliknya baru dibeli dari temannya sebulan lalu dengan harga Rp 1 juta. Jadi sehingga diberhentikan, kemudian diperiksa surat-suratnya. Yang bersangkutan mengatakan bahwa surat ada di rumah. Nah kebetulan pada saat itu ada orang tua daripada pelanggar, mereka memberhentikan orang tuanya dan menanyakan surat-surat di mana. Dan dijawab oleh orang tuanya bahwa motor tidak ada surat-suratnya. Nah kemudian anggota-anggota Polsek ini bergincang dengan bapak pelanggar. Nah pada saat itulah si pelanggar membuka apa namanya karbulator dan sepontan langsung membakar menggunakan korek yang dimilikinya. Motor pelaku damatkan oleh petugas dan pemilik kendaraan sempat ditahan selama satu hari di Polsek Ciranjang dan kini pelaku sudah bebas.